Sosok Ayu Tinting belakangan ramai menjadi buah bibir. Hal itu berkaitan dengan aksi labrak haters Ayu Tinting yang dilakukan kedua orang tuanya. Belum usai soal insiden labrak-melabrak tersebut, karir Ayu Tinting mendadak terancam tenggelam. Sebab petisi blacklist Ayu Tinting dari Pertelofisian Indonesia mendadak muncul dan langsung ditanda tangani ribuan orang. Hingga pada Rabu 4 Agustus 2021, petisi blacklist Ayu Tinting dari Pertelofisian Indonesia di laman Change.org itu sudah ditanda tangani 40 ribu orang. Dalam keterangan yang tertira, petisi blacklist Ayu Tinting itu dibuat karena ulah Ayu sendiri. Petisi tersebut dibuat dua bulan yang lalu oleh seorang dengan akun Putri Maharani. Putri Maharani membuat petisi itu dengan alasan soal sikap arogansi Ayu saat tampil di TV. Seperti diketahui, beberapa waktu lalu video Ayu Tinting menendang Andika Kangen Ben sempat viral. Padahal program TV yang diisinya saat itu sedang disiarkan secara langsung. Dalam siaran live itu, perempuan asal Depok Jawa Barat ini terlihat duduk di atas sofa, sedangkan Andika Kangen Ben duduk di lantai. Andika kemudian terlihat seperti memegang kaki Ayu Tinting dan menyejajarkan dengan kakinya. Namun, pemain film Dimsum Martabak itu pun langsung menendang tangan Andika karena merasa risih. Gara-gara sikapnya itu, Ayu Tinting langsung banjir hujatan. Janda satu anak ini juga sempat bereaksi dan tidak mau disalahkan atas kejadian tersebut. Ayu Tinting bahkan tidak berniat menyampaikan maafnya kepada Andika meskipun videonya viral di mana-mana. Sikap arogansi Ayu tersebut membuat petisi yang dibuat Putri Maharani ini semakin ramai ditanda tangani. Ditambah dengan viralnya aksi kedua orang tua Ayu mendatangi haters sampai ke Bojoh Negoro, Jawa Timur dalam situasi PPKM level 4. Terlebih setelah kedua orang tua Ayu mengeluarkan statement akan memenjarakan kedua orang tua haters sebagai jaminan. Selama KD masih berada di Singapura. Terakhir, petisi blacklist Ayu Tinting dari dunia televisi telah mengubah target menjadi 50 ribu. Apabila berhasil mencapai 50 ribu, maka akan menjadi petisi paling banyak ditanda tangani. Ternyata, tak sedikit orang yang setuju dengan pembuatan petisi untuk memblacklist Ayu Tinting dari televisi. Terima kasih telah menonton!